Tapi tanpa menunggu Keisen Luo membuka mulut, Kameron Lin telah menginjakan kakinya dan langsung menghancurkan tubuh dewa berzirah perak. Terdengar suara di mana daging darah dan tulang yang meledak, sehingga permukaan tanah penuh dengan serpihan tulang dan daging darah yang memancarkan sinar perak putih. Organ-organnya tampak sangat jelas, bagai sinar bintang yang berkilau. Berani sekali kamu, Keisen Luo pelan-pelan maju selangkah, berani-beraninya kamu membunuh prajurit dewaku. Aku harus bagaimana menghukummu. Menyinggung sekte wuji kita, kamu tidak akan bisa selamat di satu star si ini. Istana Chaotian di belakangmu itu juga harus mati. Keisen Luo berkata dengan datar. Meskipun suaranya kecil, tapi orang-orang malah dapat mendengarnya dan merasa merinding. Aku tidak hanya berani membunuh prajurit dewa, bahkan aku juga berani membunuhmu. Cameron Lin membalas datar. Selanjutnya tubuhnya gemetar dan sekujur tubuhnya berubah menjadi sinar cepat yang langsung membunuh ke arah Keisen Luo di bawah tatapan orang-orang yang terkejut. Lindungi putra suci. Meskipun hati ketiga prajurit dewa dan sekian belas pendekar dewa sejati masih merasa takut akan Cameron Lin, tapi mereka tetap berlari ke arah Cameron Lin tanpa rasa takut. 2. Dalam sekali temu saja, dari pihak Sekte Wu Ji pun sudah ada tiga dewa sejati yang mati dalam sekali serangan Cameron Lin. Segera membentuk lingkaran sihir dan merobeknya hingga hancur. Seorang prajurit dewa bercakap besar dengan penuh kekesalan. Tapi sinar dari perubahan wujud Cameron Lin benar-benar berlalu sangat cepat. Orang-orang Sekte Wu Ji sama sekali tidak dapat menangkap Cameron Lin. Setiap sinar yang melintas, Cameron Lin pun merenggut pergi satu-dua nyawa dewa sejati. Setelah nyawa seorang prajurit dewa direnggut, Keisen Luo akhirnya tidak dapat menahan diri lagi dan langsung beraksi. 2. Ruang kosong pun ikut terguncang karena serangannya. Sejumlah sinar bintang yang seperti ombak laut pun bergejolak ke berbagai arah, bahkan juga menghancurkan sebuah pulau kecil yang terletak di jauh sana. Keisen Luo bagai dewa perang yang tak tersingi, berdiri di atas ruang kosong dan memancarkan auranya yang mengerikan itu ke berbagai arah. Sedangkan pada detik ini, ia seperti pusat dari satu dunia ini dan dewa yang menguasai segala hal. Saat ini Keisen Luo baru menunjukkan betapa menakutkannya seorang putra suci Sekte Wu Ji, serta betapa kuat dirinya. Maupun aura yang dipancarkan Keisen Luo itu tidak ditujukan kepada Stuart Gu mereka, tapi Stuart Gu mereka juga dapat merasakan perbedaannya mereka dengan Keisen Luo. Mereka seperti perahu di atas laut berombak besar yang dapat terbalik pada kapanpun. Apakah ini adalah kemampuan putra suci Star Si yang sesungguhnya? Hei Wut Song berkata dengan raut wajah terkejut, lah dapat merasakan tingkat Keisen Luo yang baru mencapai tingkat puncak dewa sejati saja, tapi Is malah merasa dirinya kalah di bawah aura Keisen Luo. Penampilan Hei Wut Song masih cukup baik. Orang-orang yang berkultifasi rendah seperti Yakster Lu pun sudah terjatuh ke permukaan tanah dengan keras. Sekarang yang masih berdiri di ruang kosong pun hanya Stuart Gu dan Simon Lin mereka saja bunuh. Hanya Cameron Lin sendiri yang tidak terpengaruh sama sekali dan memberi pukulan keras ke arah Keisen Luo. Keisen Luo menaruh tangan ke belakang dan berdiri di tengah ruang kosong dengan sombong. Aura yang besar pun berpencar bebas ke berbagai arah. Sinar kilat emas membalut di sekujur tubuhnya dan sejumlah sinar menjadikan dirinya sebagai pusat mereka, seperti sebuah lubang hitam yang terus menghisap sejumlah energi yang tiada batasnya. Berhadapan dengan pukulan Cameron Lin ini, Keisen Luo hanya memberi pukulan ringan. Sekian ratus ribu sinar berbelit di tengah udara dan berubah menjadi ikan yin yang taiji berwarna emas untuk menyambut Cameron Lin. Kerata, di tengah ruang kosong, sinar meledak dan energi memencar ke berbagai arah. Pukulan dan ikan yin yang tubruk bersama, lalu menimbulkan letusan sinar dan energi yang berkilau, bagai kembang api yang meletus di ruang kosong. Ruang kosong pun menjadi kacau karena pertarungan mereka berdua dan tidak mudah untuk memulih kembali. Bahkan Songhai yang begitu jauh juga dapat menyaksikan pertarungan yang sengit itu dengan gugup. Orang biasa tidak dapat melihat ledakan pertarungan itu, tapi ada banyak biarawan di pinggir Laut Timur yang dapat membuktikan pertarungan itu. Hei Bocah, kamu ini hebat juga, bisa-bisanya berlatih menjadi sekuat ini dalam planet biadab seperti ini. Aku cukup menyayangi orang yang berbakat dan sekarang bisa-bisanya muncul pikiran untuk tidak membunuhmu. Kalau kamu mau masuk ke dalam sekte kita dan menjadi prajurit dewaku, aku bisa membantumu meminta ampun kepada kepala sekte, agar ia tidak membunuhmu. Ujar Keisen Luo, lah berdiri di ruang kosong. Dengan kakinya yang menginjak sejumlah sinar yang berwarna hitam putih, bagai ada ikan yin yang, yang bergerak di sana. Meskipun Keisen Luo belum menerobos tingkat Dewa Langit, tapi ia melampaui pendekar-pendekar tingkat puncak Dewa Sejati yang pernah ditemui Cameron Lin. Bahkan ada beberapa pendekar tingkat puncak Dewa Sejati yang masih jauh dari Keisen Luo. Saat ini Keisen Luo sudah sepenuhnya menunjukkan kemampuan sebagai seorang putra suci sekte Wuji, mau dari kekuatan sihir ataupun kultifasi, ia berada di tingkat terpuncak, bahkan pendekar Dewa Langit biasa hanya bisa merasa kesal ketika mereka bertemu dengan Keisen Luo. Bunuh Wajah Keisen Luo tidak berekspresi, lah memakai jubah besar berwarna hijau dengan matanya yang memancarkan sinar perak. Sejumlah kekuatan yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya, sehingga dunia pun merasa ketakutan akan dirinya. Mengapa kamu sendiri mau mencari jalan mati? Keisen Luo menghela nafas ringan, namun wajah tampannya itu tidak ada rasa kasihan sama sekali, melainkan penuh dengan ketidakpedulian, bagai seorang Dewa yang berdiri sombong di atas langit yang tinggi. Dor Ikan Yin Yang Keisen Luo lagi-lagi bertemu dengan pukulan Cameron Lin. Ikan Yin Yang itu adalah salah satu kekuatan sekte Wuji yang terkuat. Katanya, kalau suatu hari bisa merubah Yin Yang ini menjadi kekacauan dan Taiji kembali menjadi Wuji, maka kekuatan yang dilatih ini pun sudah mencapai puncaknya. Pada saat itu, sekali serangan pun dapat menghancurkan segala hal yang berada di sekitarnya. Hes, hes. Sekujur tubuh Cameron Lin terbaluti oleh kilat petir. Setiap is mengeluarkan pukulan, ia pun dapat menghancurkan sebuah gunung. Namun ketika tinju Dewa Machlessnya itu bertemu dengan ikan Yin Yang, pukulannya itu pun seperti memukul air. Ikan Yin Yang itu lembut namun kuat. Aura Cameron Lin yang tiada duanya itu sama seperti pedang yang mau mematahkan aliran air. Tapi ia sama sekali tidak dapat membelah ikan Yin Yang itu menjadi dua bagian. Sebaliknya sejumlah aura hitam putih itu malah berubah menjadi tali Dewa yang pelan-pelan menelusuri kepalanya ke atas, serta ingin melilit tubuh Cameron Lin dalam ikan Yin Yang, yang penuh perubahan ini. Curus itu adalah jurus terbaik di sekte Wuji kita dan orang dari planet Biadab sepertimu tidak akan bisa melawannya sama sekali. Bahkan pendekar Dewa Langit juga harus mati setelah terlilip lukisan Wuji ku ini, lah mengatakannya dengan santai. Namun lukisan Wuji itu malah menutupi satu langit dan membalutkan tubuh Cameron Lin di dalam sana, serta berubah menjadi bola hitam putih yang besar. Sebelumnya tubuh Cameron Lin masih dapat terlihat, namun sekarang hanya terlihat sedikit sinar perak yang terdapat di dalam bola hitam putih sana. Hingga akhirnya, sisa sinar perak yang sedikit itu juga menghilang. Cameron Lin pun sepenuhnya terkunci di dalam. Hang, orang tua dengan penampilan prajurit Dewa yang tersisa pun memegang jenggotnya tertawa senang. Lukisan Wuji Putra Suci ketiga ini memang sangat hebat. Sepertinya Putra Suci ketiga sudah cukup kuat untuk bersaing dengan kedua Putra Suci lainnya. P. Kedua Putra Suci Sekte Wuji lainnya memiliki nama yang sangat terkenal di starsi. Awalnya mereka mengira Putra Suci ketiga yang mereka ikuti ini lebih lemah dari mereka. Tapi sekarang Putra Suci ketiga tampaknya menyembunyikan kemampuannya, demi mengeluarkan jurus yang dapat mengejutkan orang-orang. Raja Langit Lin terlalu berani. Keisen Luo ini adalah Putra Suci Sekte Wuji, sama sekali tidak dapat dilawan oleh orang-orang is galaksi seperti kita. Mungkin kita masih bisa melawannya jika kita bekerja sama, akan tetapi masalah datang sekarang. Heiwut Song tertawa pahit. Raut wajah yang lainnya pun menjadi tampak buruk. Saat ini, nyawa mereka telah terikat dengan Cameron Lin. Jika Cameron Lin terjadi sesuatu, mereka juga tidak akan selamat. Ikan Yin yang berubah semakin kecil, tadi kelihatannya seperti sebentar lagi akan menggencet Cameron Lin. Bahkan Putra Suci Keisen Luo juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang dari Sekte Wuji yang berdiri di belakang Keisen Luo lantas tersenyum dan terlihat senang. Tiba-tiba saja sebuah cahaya yang menyilaukan mata, terpancar keluar dari bola kecil perpaduan energi hitam dan putih. Cahaya itu sangat tajam, menyilaukan mata, kedua bola energi kecil hitam dan putih seperti hendak menghancurkan bintang, menutupi tempat tersebut. Semua orang kemudian mengangkat kepala mereka dan melihatnya. Satu, dua, tiga dan seterusnya. Ada begitu banyak cahaya yang menyilaukan mata memancar keluar, membuat bola energi tersebut lihat seperti tembus pandang, sampai akhirnya, samar-samar terlihat tubuh Cameron Lin yang ditutupi oleh cahaya. Belakang tubuhnya terdapat sosok hologram dengan tiga kepala dan enam lengan. Hologram tersebut terlihat sangat nyata, wajah hologram terlihat sama persis dengan wajah Cameron Lin, hanya saja di setiap dahi dari hologram tersebut terlihat sebuah mata vertikal. Sosok tersebut terlihat seperti dewa langit yang turun dari langit ke sembilan. Dan di saat itu, hologram itu membuka matanya. Keisen Luo berasal dari sekte besar, kata supranatural yang dimilikinya sudah termasuk yang paling kuat di seluruh alam semesta, karena dia berasal dari sekte Wuji oleh karenanya ilmu yang dipelajarinya juga sekte Wuji. Putra suci agung sekte Wuji mempelajari dan melatih ilmu jurus sekte Wuji, bahkan kabarnya biar sudah melatihnya sampai ke tahap paling tinggi, kemampuan yang dimilikinya sangat dahsyat. Dengan mengangkat tangannya dia sudah bisa mengambil bintang. Laki-laki itu kemudian bertempur melawan putra suci agung, ketika putra suci agung masih berada di tingkat dewa sejati, kemampuan yang dimilikinya sama sekali tidak sekuat sosok hologram Kameron Lin. Hong Long Ketika hologram tiga kepala enam dengan tersebut membuka mata. Sembilan berkas cahaya, seperti pedang cahaya yang sangat tajam, mencabik-cabik, seperti gergaji listrik, dengan mudah memotong bola energi berwarna hitam putih tersebut menjadi tujuh sampai delapan bagian. Berkumpul lah. Wajah Keisen Luo terlihat sangat serius, kedua tangannya diangkat, sepasang tanggalnya membentuk segel jurus yang kemudian diarahkan pada Kameron Lin. Pang Hologram tersebut menggerakkan bibirnya, hanya saja suaranya seperti tidak keluar, semua tempat itu langsung dipenuhi oleh begitu banyak mantra dewa, sekeliling tempat itu langsung meledak. Siyu, ada begitu banyak mantra, seperti angin topan, berputar-putar memenuhi di ruang hampa yang sangat luas. Di dalam radius 100 mil, ada begitu banyak mantra dewa yang bertebaran, ruangan tersebut kemudian meledak, muncul sebuah lubang hitam. Mantra dewa tersebut seperti palu yang sangat berat, dihantamkan di atas tubuh energi sejati dari Keisen Luo, membuat energi sejati yang berada di sekeliling tubuhnya bergejolak hebat, Keisen Luo sendiri, sampai mundur cukup jauh karenanya. Sebaliknya, murid Sekte Wuji yang berdiri di belakang Keisen Luo terlihat jauh lebih buruk. Mereka semua yakin sekali kalau Keisen Luo akan menang, oleh karenanya mereka tidak waspada, dua pendekar yang sudah berada di puncak tingkat dewa sejati masih baik-baik saja, sementara murid-murid Sekte Wuji yang masih hidup sekarang terlihat sangat buruk, meskipun mereka semua sudah berada di tingkat dewa sejati, tetapi ketika menghadapi serangan dari mantra dewa, kepala mereka rasanya seperti pecah dan mereka berteriak keras, muncul darah dari telinga dan tenggorokan mereka. Beberapa yang lebih lemah, langsung berubah menjadi uap darah. Bocah, kamu cari mati. Mata Keisen Luo langsung menyipit, hawa dingin terpancar dengan sangat kuat. Rambut panjangnya terurai, dia terlihat sangat buruk, dia tidak menyangka mantra dewa yang dimiliki oleh Cameron Ling bisa sekuat ini, dalam waktu singkat dia sudah terpuruk seperti ini, hanya dengan mantra dewa, menghadapinya dia sudah hampir kewalahan, tetapi masih belum sampai tidak tertandingi. Bunuh. Sepasang tangan Keisen Luo kemudian membentuk segel jurus, ada begitu banyak energi hitam putih mengelilingi tubuhnya, berubah menjadi dewa naga hitam putih yang sangat besar, energi tersebut segera bersatu, berubah menjadi ikan yin yang, yang lebih besar lagi, hendak menyelimuti Cameron Ling. Dasar tidak tahu batasan. Mata Cameron Ling terlihat sangat dingin. Dia sendiri juga tidak tahu, jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya bisa sekuat apa dirinya, sekarang urat nadi peraknya mengeluarkan semua tenaga yang ada, dia bisa merasakan dengan jelas, yang paling kuat dari dirinya sama sekali bukan mantra dewa, tetapi tubuh fisik yang sudah bertambah kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Cameron Ling sepertinya sama sekali tidak takut pada ikan yin yang, yang mengelilingi dirinya, dia langsung berubah menjadi cahaya perak menerjang ke arah Keisen Luo. Pengge, sembilan ikan yin yang, yang tadi mengelilinginya, langsung sirna ketika diterjang oleh cahaya tersebut. Buruk, hati Keisen Luo langsung tegang, dia tidak menyangka ikan yin yang, yang dikeluarkannya dengan mengerahkan seluruh tenaganya, bisa dengan mudahnya dilenyapkan oleh Cameron Ling. Dia segera mundur, tetapi dia terlambat selangkah, Cameron Ling muncul tidak jauh dari dirinya, melancarkan sebuah tinju ke arahnya. Hong Long, di saat itu langit langsung bergetar, terdengar suara yang sangat membahana dari tinju tersebut. Diiringi oleh tinju Cameron Ling, ruang hampa yang ada di hadapan putra suci Keisen Luo langsung bergelombang, dengan sangat cepat, menyebar sampai ke seluruh penjuru. Siu, Keisen Luo dan dua jenderal tingkat dewa berada di tengah-tengah gelombang tersebut, kedua jenderal Sekte Wuji belum sempat berteriak, sudah berubah menjadi uap darah. Cahaya yang terbentuk dari energi hitam dan putih di bawah kaki Keisen Luo, langsung hancur. Sekujur tubuh Keisen Luo, tiba-tiba saja mengeluarkan suara seperti ledakan, seperti ada pelindung yang tidak terlihat retak, benda itu adalah energi sejati dan jurus dari Keisen Luo yang sudah hancur akibat tinju tersebut, bahkan energi hitam putih yang ada di sekeliling tubuhnya, langsung dihancurkan oleh Cameron Ling dengan satu kali tinju. Keisen Luo terus-terusan bergerak mundur, dan akhirnya dia berhasil tetap bertahan hidup dari tinju tersebut. Tetapi sekarang, baju atasnya sudah tidak ada, kekuatan yang sudah setingkat dengan artefak sudah hancur, bajunya tentu tidak akan sanggup menahan serangan tersebut. Matilah. Wajah Keisen Luo terlihat sangat dingin, matanya juga memancarkan aura yang sangat dingin. Dia benar-benar kaget dan marah. Sebelumnya dia masih berpikir untuk mengajak Cameron Ling bergabung ke dalam sektenya, tetapi sekarang dia hanya ingin menghabisi Cameron Ling secepat mungkin. Kekuatan tinju itu sangat dahsyat, dia tidak percaya kalau Cameron Ling bisa terus-menerus menggunakan tinju tersebut. Energi hitam putih yang sudah satu kali lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya, berubah menjadi dua ekor naga, bergerak-gerak di udara, terlihat seperti ular naga yang sangat berwibawa, berputar-putar menutupi Cameron Ling. Tiba-tiba saja muncul hawa kematian dan kehidupan di tempat itu, mereka muncul di tempat itu secara bersamaan, energi hitam dan putih menutupi seluruh dunia, terdengar suara yang sangat menggelegar, di antara langit dan bumi, jurus tersebut kemudian membentuk rantai, petir dan kilat mulai menyambar. Serangan Keisen Luo ini, kekuatannya jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan serangan dari pendekar tingkat Dewa Langit Biasa. Ekspresi wajah Cameron Ling terlihat sangat tenang, hologram tadi sudah menghilang, tetapi cahaya yang ada di sekitar Cameron Ling tidak menghilang, samar-samar terlihat aliran darah berwarna peraknya. Melihat hologram tersebut sudah menghilang, muncul kebahagiaan di wajah Keisen Luo, dia tahu bagaimana mungkin hologram sekuat itu bisa terus-terusan digunakan oleh seorang pendekar tingkat Dewa Sejati. Gawat, di saat itu pula pendeta dari Is Galaksi lantas berteriak, menurut mereka Cameron Ling sudah menggunakan semua kekuatannya ketika menghancurkan bola kecil yang terbentuk dari energi hitam dan putih, sekarang dia sudah kehabisan tenaga. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Keisen Luo semakin dekat, Cameron Ling kemudian menggelengkan kepalanya mengatakan, apakah kamu tahu serangan barusan? Aku hanya menggunakan 25% dari tenagaku. Setelah mengatakannya, kembali muncul cahaya perak yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Setelah itu Cameron Ling langsung menghilang, di detik berikutnya dia segera muncul di depan energi hitam putih itu, langsung menerjang suara energi tersebut. Cahaya energi berwarna perak itu, seperti sebuah pedang langit yang sangat panjang, seperti sedang membelah margarin, dengan mudahnya energi hitam putih tersebut terbelah. Setelah cahaya perak tersebut menghancurkan energi hitam putih, cahaya itu kemudian melewati tubuh Keisen Luo dengan perlahan-lahan. Tidak, mata Keisen Luo membesar, dia lantas berteriak keras menggemparkan langit dan bumi dengan suaranya. Kali ini dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi Cameron Ling masih bisa dengan mudahnya menghancurkan serangannya, hal ini membuatnya benar-benar tidak optimis dengan kehidupan ini. Cameron Ling, kamu benar-benar jahanam, atas dasar apa kamu bisa bertempur seimbang melawanku? Dengan sangat tidak senang Keisen Luo berteriak keras. Di saat dia menyelesaikan perkataannya, sebuah cahaya perak yang berada di belakang Keisen Luo berubah menjadi sosok Cameron Ling. Tubuh fisik Keisen Luo, benar-benar sangat kuat, dan sudah berada di tingkat puncak dewa sejati, bahkan para pendekar yang sudah berada di tingkat dewa langit tidak memiliki tubuh fisik yang sebanding dengan tubuh fisik Keisen Luo, ditambah lagi dengan senjata pelindung tubuh yang mencapai 7-8 lapis. Tetapi ketika Cameron Ling berubah menjadi cahaya perak dan menembusnya, langsung semua itu berubah menjadi tulang dan darah berwarna emas, memancar keempat penjuru. Terima kasih telah menonton!